Intro Sebanyak 34 panti sosial menerima bantuan operasional dari pemerintah Kabupaten Cianjur. Bantuan tersebut diserahkan langsung PLT Bupati Cianjur Haji Herman Soherman kepada 34 pengurus panti sosial di Aula Gedung Yayasan Penuai Indonesia atau YPI di Kecamatan Pacet, Kamis 27 Desember 2018. Ahmad Mutawali, Kepala Dinas Sosial menuturkan, adapun jenis bantuan tersebut diperuntukkan untuk kebutuhan operasional panti seperti untuk makan, proses pembelajaran, pembinaan, dan lainnya. Tadi sudah kami laporkan jumlah panti yang menerima bantuan itu seluruhnya 34 panti dengan masing-masing panti itu 10 juta rupiah. Jadi jumlah anggaran yang dikontorkan oleh pemerintah kepada panti itu jumlahnya 340 juta rupiah. Yang ini disupport untuk sedikit membantu kaitan dengan masalah permakanan di panti. PLT Bupati dalam sambutannya menyampaikan rasa bangganya bahwa dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah ini, kita masih mampu memberikan kepedulian kepada yang membutuhkan. Hal ini mengindikasikan bahwa program yang kita rencanakan tetap fokus ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Dari 34 panti sosial yang berada di wilayah Keupatan Cianjur, 31 panti sosial LKSA atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan 3 panti sosial rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba dan orang dengan gangguan kejiwaan.